Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujan sejatinya memiliki makna yang mendalam dalam agama Islam Merupakan salah satu bentuk rezeki yang Allah turunkan dari langit bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi Dengan hujan, tanah menjadi subur, daun dan bunga-bunga yang menjadi basah dan semakin tumbuh Hewan mendapatkan air minumnya serta sungai yang mengalir deras untuk digunakan oleh manusia Begitu besarnya keberkeluan hujan yang Allah turunkan ke bumi Namun seringkali manusia luput dari rasa syukur tersebut Dan berakhir dengan kelukesah serta kecewa pada hujan Karena mereka menganggap bahwa karena hujan aktivitas menjadi terhebat Rumah menjadi bocor atau banjir bahkan terjadi di sepanjang jalan Padahal hujan adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta Sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan keresak Maka apabila kami turunkan air diatasnya Niscaya ia bergerak dan subur Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya Pastilah dapat menghidupkan yang mati Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu Surah Fusilat ayat 39 Selain salah satu bentuk rizki yang Allah berikan untuk makhluk hidup Satu hal yang harus kita imani adalah bahwa terdapat salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengurus hujan Ialah malaikat Mikail Ibn Qasir menjelaskan Mikail ditugaskan untuk mengurus hujan dan tubuh-tubuhan yang darinya berbagai rizki diciptakan di alam ini Mikail memiliki beberapa pembantu Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka melalui Mikail Berdasarkan perintah dari Allah SWT Mereka yang mengatur angin dan awan Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT Sebagaimana pula telah kami rilaihkan bahwa tidak ada satu tetes pun air yang turun dari langit Melainkan Mikail bersama malaikat lainnya Menurunkannya di tempat tertentu di muka bumi ini Saat hujan turun Seringkali kita juga mendengar petir dan melihat kilat secara bersamaan Taukah anda bahwa saat itu pula ada malaikat yang bertugas di baliknya Imam Aswiyuti saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 19 Beliau mengatakan bahwa petir adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan Ada juga yang berpendapat bahwa petir adalah suara malaikat Sedangkan kilat adalah kilatan cahaya dari cambuh malaikat tersebut untuk mengkirim mendung Selain itu segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini baik ataupun buruk Pasti akan dicatat dengan rapih oleh malaikat yang akan selalu hadir bersama kita Oleh karena itu Ucapkan dan lakukanlah sesuatu yang baik saat hujan turun Jangan malah mencelanya atau berkelu kesah berlebihan Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya Melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir Surah Kof ayat 18 Oleh karena itu ada baiknya kita mengucapkan kata-kata yang baik saat hujan turun Berzikir memuji asmanya Dan berdoa apapun yang kamu inginkan Karena sejatinya waktu hujan adalah waktu yang mustajab terkabulnya doa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton